Lewat putusan itu, MK membolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Tujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama. Itulah wujud musawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di rantai 16 tadi pagi. Dan menyepakati bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr. Suartoyo dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini.